selamat pagi ya teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya oke jangan lupa untuk lakukan cuci hidung atau irigasi nasal malam sebelum tidur ya oke bagi teman-teman para pejuang sinusitis ya jadi irigasi nasal itu wajib ya jadi tetap dirutinkan ya sampai dengan teman-teman itu yakin ya yakin bahwa memang sinusitis teman-teman itu sembuh ya salah satu tanda bahwa sinusitis itu sembuh ya itu adalah sudah tidak ada keluhannya yang minimal keluhannya itu berkurang ya biasanya mungkin meler atau mampot ya sekarang sudah apa namanya sudah berkurang ya hidungnya mungkin bau karena sinusitis kronis ya sudah berangsur-angsur itu sembuh gitu ya jadi kali ini saya akan membahas mengenai ini ya minuman pantangan untuk penderita sinusitis ya jadi dulu ketika saya masih sinusitis ya sinusitis itu kan dianjurkan untuk minum minuman hangat ya karena minuman hangat itu sangat bagus untuk penderita sinusitis ya sinusitis harusnya dari dingin karena dingin itu menyebabkan peradangan ya jadi membuat semakin nyeri gitu ya nah oleh karena itu sinusitis itu disarankan untuk minum minuman hangat ya nah dulu ketika saya masih berjuang untuk sinusitis ya saya rutin mengkonsumsi yang namanya teh hangat ya teh hangat saya konsumsi terus-menerus ya akan tetapi apa akan tetapi sinusitis saya itu malah semakin parah oke sinusitis saya itu malah semakin parah dan ketika saya buang ingus itu jadi ingusnya itu seperti ada residu-residu atau endapan-endapan tehnya jadi ternyata memang teh ini ya berdasarkan pengalaman saya dan referensi yang saya baca teh ini memang tidak minuman yang tidak disarankan untuk penderita sinusitis ya dan mungkin memang ada beberapa artikel yang menganjurkan untuk minuman teh tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi memang teh ini tidak baik untuk dikonsumsi oleh penderita sinusitis ya terutama teman-teman yang saat ini masih sinusitisnya itu masih kambil karena itu ya salah satu minuman pantangan yang wajib untuk kita hindari yaitu adalah teh hangat ya jadi untuk teman-teman yang masih berjuang untuk sembuh sinusitis ya hindari yang namanya teh hangat ya karena teh ini akan memperparah keadaan sinusitis kita terutama yang masih suka meler itu ya jadi ingusnya itu nanti ya akan ada seperti residu tehnya ini ya jadi kalau misalkan kita bikin teh itu kan dibawahnya ini ya dibawahnya itu ada seperti residu-residunya ini ya jadi teh itu kenapa kok bisa berwarna coklat itu ya karena ada ini ya ya ada tehnya ini apa namanya serbuk tehnya ini ya jadi yang membuat warna dari air putih menjadi berwarna ini ya karena ada kandungan tehnya ini dan untuk kandungan ini memang tidak cocok untuk penderita sinusitis ya karena itu ya teman-teman jika ingin sembuh dari penyakit sinusitis ya hindari minuman teh hangat yang lebih baik apa lebih baik mengkonsumsi air putih hangat atau air putih yang ditambah dengan madu itu ya salah satu minuman pantangan yang teman-teman harus hindari ketika teman-teman ini masih berjuang untuk sembuh sinusitis oke semoga bermanfaat ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh